Dari Januari hingga Juni 2020, Kejari Sumsel berhasil mengamankan potensi kerugian negara yang jumlahnya puluhan miliar. Salah satunya ialah kasus penyelundupan HP ilegal yang dilakukan oleh dua terdakwa, Ali Akbar dan Jedi, yang menyelundupkan ribuan barang elektronik tanpa izin beacukai. Hal ini diungkapkan oleh Kasih Pitsus Kejari Palembang DDM Yasin. Ia menambahkan total potensi kerugian negara yang berhasil diungkap lebih kurang 13 miliar rupiah. Jadi perkara kepabianan, terdakwa Ali Akbar dan Jedi, itu kan apa namanya, mereka menyelundup smuggler kan. Kemarin kita tuntut sesuai petunjuk pimpinan dengan pidana penjara selama satu tahun 10 bulan masing-masing. Denda 500 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Perlu kalian-kalahan ketahui, ini kan apa namanya, perkaranya terpisah. Bukan disini, ya. Jadi berdiri sendiri-sendiri. Kalau potensi kerugian negara, yang bisa diamankan oleh teman penyidik maupun pengejaksaan, untuk portal yang Ali Akbar itu 2 miliar 356 juta. Kalau yang Jedi, 9 miliar 386 juta. Weli Aeb Sriwijaya TV B B selamat menikmati